Jadi Wapres terpilih, Gibran banjir ucapan selamat. Banyak dari politikus PDIP, tapi pada malu-malu. Sikap PDIP semacam ini menurut saya sama sekali tidak sehat. Tentu saja adalah hak hasto untuk membuat pernyataan semacam itu. Tentu saja adalah hak PDIP untuk menganggap remeh PSI atau partai lainnya. Namun dengan gaya semacam itu, PDIP sebenarnya sedang melakukan penghancuran diri sendiri. PDIP butuh kerjasama dengan pihak lain atau tepatnya parpol lain. Terutama dalam rangka mensukseskan kemenangan ganjar untuk menjadi presiden 2024. Namun sikap meninggi pimpinan PDIP sangat mungkin membuat partai-partai lain kehilangan selera. Menohok reaksi KPU soal permintaan PDIP, tutup si rekap. Tahu hasil pemilu tingkat TPS dari mana? Seperti diketahui, PDIP menolak dan meminta si rekap ditutup. PDIP menolak penggunaan si rekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. Jadi intinya tidak akan dihentikan, karena logikanya sangat sederhana. Diunggah itu untuk bisa dikontrol. Bila ada kekeliruan, bisa kemudian dikoreksi sama-sama. Kita bisa mengkoreksinya. Bayangkan, kalau data si rekap ini ditutup, akan ada framing apa setelah data si rekap ini? Wah, itu tidak terbuka, dan lain sebagainya. Kan itu, tetap aja ada nyinyiran. Terbuka aja. Data si rekap tetap ada yang nyinyir, padahal, ya, bisa dikoreksikan. Kesalahannya itu bisa dikoreksi. Kita bisa tahu sama-sama, oh, ini di TPS jumlahnya sekian. Tapi kenapa? Si rekap ini beda. Apa yang salah? Apakah ini salah sistem atau sengaja? Kan itu ya? Kan bisa kita melakukan koreksi sama-sama. PDIP mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo hanya 43 persen, dan Ganjar Mahud katanya memperoleh 33 persen. Oleh karena itu, menurut PDIP ini, Omilu belum selesai dan mestinya berlangsung dua putaran. Aduh, jangan melasih PDIP. Ngimpi warah rambung-rambung. Alif itu ngawur, sengawur-ngawurnya. Dan menurut saya ini memalukan. PDIP seharusnya juga malu, punya pendukung yang bicara sedang kali ini. Kalau PDIP keberatan dengan kritik saya, jawablah dengan dewasa. Saya percaya kritik saya tetap harus didengar PDIP. Tentu saja adalah hak PDIP untuk tetap sombong, dan memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai. Namun, sebagai seorang warga yang peduli dengan peluang orang terbaik untuk menjadi pemimpin negeri ini, saya harus menyampaikan kritik ini secara terbuka. Saya akan terus menyampaikannya, walau orang seperti Alif akan terus menghina-hina saya. Alif, ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Jalan Wakil Presiden nomor uru 2, Gibran Raka Buming Raka, telah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPURI. Pasca penetapan tersebut, Putra Sulung Presiden Jokowi itu mengaku banjir ucapan selamat dari sejumlah tokoh, termasuk dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Gibran mengungkapkan ucapan selamat tersebut mulai ramai berdatangan, yakni ketika dirinya bersama dengan Capres Prabowo Subianto menang dalam penghitungan cepat Pilpres 2024 kemarin. Bahkan, ia mengaku banyak politisi maupun kader PDIP yang memberikan ucapan selamat kepada dirinya. Seperti yang diketahui, PDIP merupakan partai yang dulunya mengusung Gibran ketika maju menjadi calon wali kota di Pilkada Solo 2020. Meski demikian, saat Pilpres 2024 kemarin, Gibran memilih maju berpasangan dengan Prabowo yang diusung oleh Koalisi Indonesia Baju atau KIM. Sedangkan PDIP mengusung pasangan Capres-Cawapres, Ganjar, Pranowo, dan juga Mbafut MD. Setelah itu, hubungan Jokowi dan Gibran dengan PDIP pun memburuk. Setelah itu, hubungan Jokowi dan Gibran dengan PDIP pun memburuk. Bahkan, Gibran mengaku siap jika nantinya partai yang dipimpin oleh Mekawati tersebut akan menjadi partai oposisi, saat dirinya bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto memegang tampuk pemerintahan baru hasil Pilpres 2024. Tak hanya itu, kebijakan pemerintahan mendatang juga siap jika dikritisi oleh partai yang pernah mengusung dirinya dan bapaknya, yakni Jokowi sebagai Presiden. Lantas, ketika disinggung, apakah sudah mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Jokowi setelah ditetapkan sebagai Walpres terpilih? Ia mengaku hingga saat ini belum sempat menjalin komunikasi dengan Jokowi yang juga ayah kandung dari Gibran. Sedangkan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran mengaku telah berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!